Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 2 Oktober Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Leo Degar, pelindung terhadap penyakit mata Sebelumnya, Monggo di-share dulu supaya semakin banyak orang dapat hidup semakin kudus lewat peladan para santu-santa Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula di awal abad ke-7 Hiduplah seorang pangeran Poichiers bernama Bodilon Dari beberapa sumber juga mengatakan namanya Bobilo Bodilon kemudian menikah dengan seorang wanita dari Alsas, bernama Sigrada Keduanya dikaruniai dua orang anak Yang pertama bernama Warren, yang melanjutkan jabatan ayahnya, dan Leo Degar Kelak sekeluarga ini jadi orang kudus semua loh Ibu dari Leo Degar menjadi Santa Sigrada, dan adiknya menjadi Santo Warren Yang juga menjadi martir seperti dirinya Leo Degar menghabiskan masa kecilnya di Istana Raja Clothair ke-2 Dan setelah mulai dewasa, dia mendapatkan panggilan di hatinya untuk menjadi seorang imam Akhirnya lewat mimbingan Monsignor Desiderius, Uskup Poichiers yang adalah pamannya sendiri Ia belajar dan studi hingga akhirnya bisa ditabiskan menjadi seorang imam guys Nah, Leo Degar sendiri merupakan imam Projo atau imam Biosesan Tapi ternyata dia juga terpanggil untuk menjadi seorang biarawan setelah ditabiskan Akhirnya dengan izin dari Bapak Uskup, dia menjadi seorang biarawan di Biara Santo Maxentius di Poitou tahun 650 Kalau sekarang sih, ya mungkin transfer imam dari Projo kebiarawan agak jarang ya guys Nah, gak lama setelah itu, Romo Leo Degar dipandang punya kapabilitas menjadi seorang kepala biara Dia kemudian menjabat selama 6 tahun sebagai abas Dan memulai pembaharuan di biaranya dengan menerapkan regula benediktin yang ketat Berlanjut ke tahun 656, Romo Leo Degar dipanggil oleh Ratu Batildis ke istana Neustrian Untuk menjadi penasehat kerajaan dan guru spiritual bagi anak-anaknya Mengabdi selama beberapa tahun di istana, akhirnya Romo Leo Degar mengundurkan diri Setelah Ratu Batildis memulai hidup membiara dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Oh iya, kelak Ratu Batildis juga dikenal sebagai Santa Batildis loh, karena kekudusannya Nah, singkat cerita, Romo Leo Degar kemudian menjadi uskup kota Auten di tahun 659 Ia kembali melakukan pembaharuan guys dengan menegakkan disiplin hidup gerejawi Khususnya buat para klerus Monsignor Leo Degar juga sangat memperhatikan pelayanan sakramen bagi umatnya Terutama pelayanan sakramen baptis Sampai-sampai dia mendirikan tiga tempat khusus pembaptisan di kota Auten Atau Baptisteri kalau dalam bahasa Inggrisnya Tapi pelayanannya ini tentunya ada tantangan guys Tantangan terberat muncul sekitar tahun 675 Gereja pada waktu itu belum memisahkan antara politik dan agama Sehingga Monsignor Leo Degar yang waktu itu menjadi pemimpin agama Juga sedikit banyak mempunyai kekuasaan di kotanya Ini membuat dia jadi punya banyak lawan politik guys Dan pada waktu itu ada perbutuhan kekuasaan wali kota Auten Dan salah satu tokohnya adalah Ebroin Ebroin ini benci banget sama Monsignor Leo Degar Karena dia menganggap Monsignor berpihak pada lawan politiknya Menurut beberapa sumber Ebroin kemudian menyerang kota Auten Dan Monsignor Leo Degar mencoba untuk menyerahkan diri dengan harapan Agar tidak terjadi pertumpahan darah di kotanya Bapak Uskup lalu ditahan dan disiksa dengan sangat mengerikan guys Kedua matanya dicongkil dan lidahnya dipotong Sehingga dia menjadi buta dan bisu Belum sampai disitu Siksaannya mengerikan pada kedua kakinya Membuatnya juga menjadi lumpuh Dan ini bukan berlangsung sehari, dua hari, seminggu, sebulan guys Tapi selama dua tahun Akhirnya ia wafat sebagai martir di antara tahun 678 hingga 680 Di pinggir hutan dekat Sarsing, Sommet, Prancis Nah teman-teman, kita bisa mencontoh ya kualitas kepemimpinannya Karena setiap kali dia memimpin Dia selalu berani buat melakukan pembaharuan guys Santo Leo Degar gak takut nanti bakal ada yang kontra sama dia Selama dia melakukan yang benar ya jalan terus Itu juga sama guys Gak perlu pembaharuan di biara atau di kuskupan kayak Santo Leo Degar Cukup pembaharuan dalam diri sendiri Terkadang kita takut untuk berubah menjadi lebih baik Takut kehilangan teman Takut harta hilang Takut dipandang jelek Dan takut-takut lainnya Itu artinya kita melekat dan tergantung pada hal itu semua guys Nah sebagai penutup Ada kutipan menarik dari Matthew 10 ayat 28 Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia Yang berkuasa membinasakan baik jiwa Maupun tubuh di dalam neraka Oke teman-teman Itulah riwayat dari Santo Leo Degar Semoga bisa bermanfaatnya untuk teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di rock edisi selanjutnya Arrivederci Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton